Masih dalam rangkaian HUT ke-78, Tentara Nasional Indonesia dan memperingati Hari Sumpah Pemuda, Pang Divif 1 Kostrat, Maijen TNI Bobi Rinal Makmun, pemimpin langsung prajurit Divisi Infanteri 1 Kostrat, melaksanakan kegiatan bakti sosial. Rangkaian kegiatan yang dilaksanakan di Karawang. Divisi Infanteri 1 Kostrat ini bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten dan Polres Karawang dengan melibatkan komponen masyarakat di Kecamatan Cibuaya. Dengan melaksanakan penanaman pohon yang dilakukan oleh Wakil Bupati Karawang, Kapolres Karawang dan Perwakilan Pejabat Provinsi Jawa Barat. Selain itu, Divisi Infanteri 1 Kostrat juga menggelar pengobatan gratis dan pembagian sebaku. Kegiatan karya bakti yang diselenggarakan Kostrat di Kecamatan Cibuaya dengan menitikberatkan kegiatan pembersihan sungai dan pegijawan yang berupa penanaman pohon. salah satu kabupaten penghasil padi terbesar dalam skala nasional. Diharapkan program yang telah diusung oleh Kostrat ini dapat terus memberikan dampak yang positif bagi masyarakat. Tidak hanya yang berada di perkotaan, namun juga masyarakat yang berada di daerah-daerah yang tertinggal. Diharapkan program yang sudah kita lakukan pada hari ini, mudah-mudahan bisa kita sama-sama jaga. Sehingga manfaat yang kita rasakan hari ini tidak berhenti di hari ini atau minggu depan. Tapi bisa kita manfaatkan atau rasakan sampai dengan batas yang tidak ditentukan. Jadi bisa manfaatkan, mudah-mudahan kegiatan apa yang menjadikan, memberikan nilai manfaat terhadap masyarakat, mudah-mudahan bisa menjadikan keberkahan untuk kita semua. Terima kasih. Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 sekarang